Ya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, itu ya. Yang pertama kita harus melihat bahwa sebenarnya kita berharap Mahkamah Konstitusi itu menjadi garda terakhir untuk menjaga demokrasi kita ini berbasiskan konstitusi. Kenapa? Karena MK ini adalah menjadi tempat di mana keadilan diharapkan muncul. Tetapi kita sudah memulai pemilu ini dengan kejahatan terhadap konstitusi. Ada pelanggaran berat dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga dia mendapat sanksi berat. Karena dia adalah orang yang berhubungan langsung dengan orang yang mendapat manfaat dari perkara nomor 90. Perkara yang sebenarnya sudah ditarik pada akhir minggu tapi kemudian masuk lagi tiba-tiba dan akhirnya tidak ditandatangani oleh pemohonnya sendiri. Jadi di sana kan sudah kelihatan kekacauannya. Kalau saya melihat yang terjadi adalah Gibran, ya sebelum Gibran mungkin hasilnya. Keputusan MK terhadap perkara nomor 90 harus kita terima. Bukan karena dia benar. Tapi karena tidak ada mekanisme untuk membatalkannya. Jadi bukan karena benar keputusan 90 itu tidak tersedia mekanisme untuk menganulir. Makanya salah satu mantan Hakim Konstitusi bilang ini ada cacat moral. Pak Yusril di kubunya sana juga bilang ini ada penyeludupan. Jadi saya ingin katakan jujur saja Gibran ini adalah walaupun dia jadi cawapras sekarang dan kita harus hormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah hasil perselingkuhan politik dan hukum. Perselingkuhan politik bangsa oleh Tanggapi. Silahkan.